Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Yohannes 3 ayat 19 sampai 21 Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang Dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak Tetapi barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah Jadi Alkitab berkata bahwa manusia yang benar itu menyukai terang Tetapi manusia yang jahat itu menyukai tinggal dalam kegelapan Mereka suka melakukan perbuatan yang jahat Dan mereka tidak suka berbuat baik Tetapi Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Jadi bukan hanya kita itu adalah terang Bukan hanya kita itu suka pada terang Tetapi kita sendiri hidupnya adalah terang Jadi ketika orang melihat hidup kita Dia akan dituntun menuju jalan kebenaran Orang akan melihat dia sebagai penunjuk jalan Sebagai mercusuar Nah mercusuar itu kenapa berkedap-kedip saudara Kalau misalnya di laut itu Para pelaut itu melihat kepada mercusuar itu Ketika mercusuar itu memperlihatkan terangnya Yang kelap-kelip Maka dia akan menarik perhatian Sehingga para pelaut tahu arah yang harus mereka tuju Demikian juga Alkitab berkata Bahwa orang benar, orang yang percaya Itu suka menuju kepada terang Suka mencari terang Dan bahkan adalah terang itu sendiri Dan inilah hukuman ini Jadi ada hukuman yang didatangkan kepada dunia Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih suka Tinggal di dalam kegelapan Dan tetap melakukan kejahatan Sebab barang siapa yang berbuat jahat Dia membenci terang Karena jika dia ada di tempat yang terang Semua perbuatan dia yang jahat itu akan terlihat Sehingga orang tidak mau hidup dalam terang Orang sukanya hidup dalam kegelapan Barang siapa melakukan hal yang benar Ia datang kepada terang Supaya nyata bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh Allah Oleh karena dia itu adalah orang benar Dilakukan di dalam Allah Jadi jika kita merasa diri kita baik Berbuat baik Tentunya kita akan terlihat Memperlihatkan seluruh kehidupan kita Karena kita tidak punya salah Tetapi orang yang punya salah Dia hidup selalu dalam ketakutan Dan dia selalu menyembunyikan dirinya Dia juga tidak mau memperlihatkan dirinya terlalu jelas Karena dia banyak melakukan perbuatan yang gelap Nah demikianlah renungan hari ini saudara Semoga anda diberkati God bless you God bless you